Sampai tak ada lagi kesempatanku untuk bisa bersamamu Kini ku tahu bagaimana caraku Bawa nak pergi cintaku Bawa nak pergi cintaku Bawa nak pergi cintaku Di sini ku pun begitu Terus cintainmu di hidupku Di dalam hatiku Sampai waktu yang bertemukan kita nanti Bawa nak pergi Cintaku Ajar ke mana kau mau Jadikan temanmu Temanmu paling Kau cinta Di sini ku pun begitu Terus cintaimu di hidupku Di dalam hatiku Sampai waktu yang bertemukan Kita nanti Terus cintaimu di hidupku Terus cintaimu di hidupku Terus cintaimu di hidupku Dengar warna suara kamu yang sangat menarik sekali Walaupun sejujurnya sangat tertutupi oleh rasa deg-degan kamu hari ini Tapi ada beberapa detail yang masih bisa ditangkep indahnya Masih bisa ditangkep uniknya gitu Itu kenapa Coach Tulus mencet tombolnya dan berputar Kalau saran dari Coach Tulus Ini kamu harus bersyukur sekali Karena kita tiga-tiganya bisa mendengarkan sesuatu yang tertutup itu Kita tiga-tiganya berputar Kamu tinggal pilih salah satu Kamu harus belajar untuk lebih mengendalikan Gebar jantung Kemudian juga mengetahui batasan suara kamu Sehingga lagu yang kamu bawakan tidak membuat kamu kesulitan Jadi rasa takutnya, rasa deg-degannya itu bertambah sebelum naik panggung Gitu Ya terima kasih Gimana rasanya? Nervous Nervous ya? Nervous apa kedinginan juga? Iya Dua-duanya ya? Iya Emang benar katanya Coach Tulus Jadi suara kamu tuh ada khasnya gitu ya Ada khasnya dan itu bikin kamu udah jadi unik Dan sebenernya dari awal kamu lebih kontrol di awal justru ya Makin ke belakang sejujurnya masih berantakan Makin ke belakang kayaknya makin bingung Kenapa kita bertiga begitu bertiga muter ya Coach begitu bertiga muter langsung kayak gitu mungkin excited Campur nervous Tapi gak apa-apa sayang Jadi gini Orang tuh karena rasa tanggung jawab lah makanya itu jadi bikin kamu nervous Dan itu dialamin sama semua orang Semua musisi semua orang di dunia ini ngalamin Tapi sekarang gimana caranya kamu mengendalikan itu Nah itu ada trik-triknya misalnya kamu cara pandang mata kamu gitu Supaya kamu gak kemana-mana Ya karena kamu udah umur 14 Jadinya kita bisa lebih berbicara masalah teknikal gitu ya teknikality nya Misalnya kayak Itu harus perpindahannya harus halus Cuman itu masalah teknik mah bisa gampang ntar kalo kamu masuk ke tim saya Kalau Coach Baby Sebenernya apa yang tadi Coach Tulus sama Agnes bilang ya bagus sekali ya Khususnya tadi Coach Agnes Memang kalo boleh saya tambahin tadi Ada beberapa lagu Oke yang pertama dulu ya Kenapa saya putar gitu loh Dan kenapa Tulus duluan Kenapa Baby Romeo padahal ini lagu saya gitu loh Kenapa saya tunggu ref nya Karena Ref ini tidak seperti biasanya saya bikin di lagu-lagu saya Ini agak Cepat perpindahan notenya Nah itu yang mau aku lihat Kamu bisa menguasai itu Gitu loh Tapi di refer pertama awal memang kamu bisa menguasai itu Gitu loh Pada akhirnya memang di belakang Kamu agak kelabakan gitu loh Sama satu yang Yang saya kenapa saya balik Yang kamu harus percaya diri nih Untuk kamu ya Kamu punya karakter vokal tuh Ya vokal tuh yang enak menurut saya Lembut Dan sebenernya tanpa harus Kamu persulit atau kamu tutupi dengan teknik-teknik tadi gitu ya Sebenernya kamu nyanyi lurus aja Dengan perasaan kamu Itu Pasti udah jauh lebih bagus gitu loh Tapi karena kamu nervous Tadi bener juga kata Kostulus Orang dimana-mana dari kemarin saya lihat begitu bangku tiga ini balik Itu udah loncat-loncat Kamu malah mau nangis Nah ini yang bingung gitu loh Nah ini yang memang bener kata Kostulus kamu kelihatan disitu Tapi whatever Yang kamu lakukan Pada hari ini Itu sesuatu yang menurut saya dengan umur kamu 14 tahun Kamu berani mengambil tantangan Kamu bawakan lagu ini Yang menurut saya ini bukan lagu saya yang tergolong gampang Kamu hebat Aku bangun Terima kasih coach Oke Jadi kamu mau ikut tim coach yang mana? Saya pilih coach Saya pilih coach Baby Romeo Yeay Terima kasih Siapa namanya? Dalilah Ngomongnya kayak bapak bapak Dalilah Oh Dalilah Kayaknya susah lagi nih nama panjang ini Oh kan keren kan Tapi tanya aja coach Nama lengkapnya siapa? Enggak gak mau gue Susah Masih susah Karena Dalilah Depannya udah Dalilah Masa Samson terusnya Enggak ya Yuk salim dulu sama Coach-coach hebat kita Selamat ya Semangat terus Oh iya Saya lupa nanya tadi Kenapa kamu pilih lagu ini? Dalilah Karena Aku suka banget sama lagunya Bener kamu? Iya Ngerti lagunya? Iya Ngomongin apa itu? Ngomongin tentang cinta Ngomongin apa? Tentang cinta Oh tentang cinta Cinta sama siapa? Tidak Enggak Kenapa selain kamu suka Mungkin Pasti mamanya gue curiga Ya maminya juga Oh maminya juga ya Umurnya berapa mamanya? Enggak Nanya doang Nanya doang Nanya doang Gue bukan Dhani Tenang aja gue bukan Dhani Iya Oh iya Mama Iya Suka juga? Iya Suka sama lagunya apa sama saya? Aduh aduh Mama suka sama Coach Bebi atau suka sama lagunya? Lagunya Mana mamanya mau dong ketemu dong? Aduh aduh Yukan ngobrol doang Iya Langsung yuk Bentar ya Bentar Iya oke oke Halilah Aduh Aduh Mas Ben Iya sama-sama Makasih Terima kasih Bagus banget suaranya. Gak dipaksa kan masuk tim saya. Oh, udah ngomongin. Iya, tadi ngobrol. Oh, gitu. Memangnya fans katanya, suka banget ngirim semua karya-karya Coach Baby. Tapi kelihatan emang anaknya berani ya bisa bawain lagi. Oh, begitu ya. Tandanya mamanya boleh juga nih. Kasih spirit semangatnya, iya kan? Wah, iya. Danila, boleh disini liatin dulu dong. Nah, ini nih. Eh, kalau jagoannya Om Baby nanti disini semua. Oke, selamat sekali lagi untuk Daniela. Thank you Coach Baby. Tim Baby udah pasti yang paling keren. Buktikan aja dengan nonton videonya, dengan subscribe disini. Biar makin seru, lanjut klik next video playlistnya disini. Abis itu, jangan lupa kasih komen, like, dan share videonya.